Halo guys, jumpa lagi dengan saya di video kali ini kita akan mencoba mereview mengenai MIUI 12.5 yang versi Enhance edisi. Jadi saya sudah update di versi terbarunya. Buat kalian yang belum update silahkan update dulu. Atau kalian bisa nonton video saya sebelumnya guys. Dan kita langsung saja bahas ROM MIUI Enhance ini. Nah, ini dia versinya yang saya pakai itu versi global. Sedangkan jika kalian yang pakai versi Indonesia mungkin di bawah versi ini. Karena perbedaannya ya lebih cepetan yang MIUI global daripada MIUI Indonesia. Nah, untuk fitur yang paling saya suka dari MIUI Enhance ini itu di bagian penyimpanannya. Untuk penyimpanannya itu jauh lebih sedikit daripada di versi sebelumnya atau di versi bawaan kalian. Nah, untuk sistemnya itu yang paling-paling saya suka. Ya, ini di sistemnya cuma memakai sekitar 13GB untuk sistem. Untuk sistem itu bisa dibilang aplikasi sistemnya. Jadi, pemakaiannya cuma 13GB saja. Sedangkan yang MIUI bawaan kalian atau kalian yang belum update. Kalian bisa cek aja lah. Kalian bisa compare. Nah, ini sebagai contoh. Ini yang NFC yang pakai MIUI bawaan. Dan ini dia hasilnya 15,45GB di bagian sistemnya. Sedangkan yang ini sistemnya jauh lebih sedikit. Sekitar 2GB-an yang perbandingan dari MIUI Enhance dan MIUI bawaan. 2GB lumayan loh guys. Jadi, lebih hemat lagi dalam hal internalnya. Dan kita akan membahas lagi. Jadi, MIUI itu ketika kalian pakai maka akan muncul cace atau sampah-sampah yang menumpuk di ruang penyimpanan kalian. Sedangkan yang ini yang MIUI bawaan itu setiap kalian pakai atau selama 1 bulan misalnya. Ini akan menambah pemakaian internal kalian. Dan cacenya itu banyak banget. Nah, ini kita coba ya. Di pembersihan, di pembersihan. Nah, ini dia. Untuk cacenya atau sampahnya 700MB-an. Sedangkan yang ini cuma 437MB. Jauh lebih sedikit guys. Kita coba bersihkan. Nah, seperti ini. Dan kita akan lanjut lagi. Untuk fitur lainnya, di sini yang paling saya suka juga ada penambahan performa. Nah, di sini ada 3 pilihan. Yang pertama, mode daya. Untuk hemat baterai. Sedangkan yang ini untuk seimbang. Ini bisa digunakan kalau kalian yang di luar ruangan atau jauh dari cas. Kalian bisa pakai yang mode daya atau seimbang ini. Jadi, fiturnya untuk masalah performa dan hemat baterai seimbang. Sedangkan yang ini untuk performa. Untuk performa ya, pasti baterai kalian akan lebih boros daripada yang mode seimbang dan daya. Tapi untuk masalah performanya, lebih ditingkatkan lagi. Sebagai contoh seperti ini. Nah, kalau kalian yang buka aplikasi game. Nanti akan muncul performa perangkat ditingkatkan. Jadi, performa di HP kalian makin lebih kencang lagi. Jika mengaktifkan mode performa ini, guys. Dan buat kalian yang belum muncul untuk menu seperti itu. Kalian coba buka aplikasi. Kemudian dikelola aplikasi. Kemudian di sini kalian tampilkan semua aplikasi. Nanti akan muncul baterai dan performa. Kalian bisa pilih. Dan kalian hapus data aja. Nah, kalian hapus data. Nanti fitur tadi akan muncul di bagian baterai dan performa. Jika nggak muncul, kalian coba update aja di versi MIUI Enhance. Karena ini fitur dari MIUI Enhance. Dan di sini untuk hemat baterai jauh lebih enak. Jauh lebih hemat daripada yang MIUI bawaan. MIUI bawaan boros banget. Kita lanjut untuk di fitur lain. Fitur lain bisa menambahkan RAM. Total RAM-nya kalian bisa tambahkan sekitar 2GB. Jadi totalnya ini RAM 6. Dan kalian bisa tambahkan 2GB. Jadi totalnya bisa 8GB. Untuk RAM kalian. Nah, untuk fitur ini. Dia mengambil 2GB internal kalian. Dan diubah menjadi RAM. Ya, kenapa bisa seperti itu? Karena di internal di sekarang ini. Itu dia menggunakan UFS. Kalau UFS, kecepatan read dan write-nya jauh lebih cepat daripada yang EMMC. Kalau EMMC itu jadul dan mudah, gampang, rusak. Sedangkan yang UFS makin kenceng dan bisa diandalkan dalam hal membuka aplikasi atau membaca aplikasi yang ada di internal jauh lebih cepat. Oke, kita langsung lanjut. Di fitur spesial lainnya nanti kita akan jelaskan di video berikutnya aja. Karena ini kita fokus untuk masalah performa aja ya. Untuk ini kita coba ya. Oke, kita ibaratnya buka. Yang disini, Mi Video. Nah, untuk fitur disini. Kalian bisa geser seperti ini. Nanti akan muncul menu seperti ini guys. Jadi menu ini itu kalian bisa pilih. Ada suara. Nah, ada suara 1, 2, 3. Ada volumenya. Kalian bisa atur. Untuk gayanya juga. Kalian bisa atur untuk warna atau kontras atau saturnasi. Seperti itu. Disini ada proyeksi juga. Nah, ini kalian bisa tambahkan. Misalnya nonton Youtube. Kalau nonton Youtube, kalian bisa matikan HP kalian. Contohnya seperti ini. Nah. Kita coba lihat ini. Nah, ini contohnya. Oke, terus kita pilih. Disini kita bisa pilih ya. Nah, ini kecernian. Kalian bisa tambahkan suaranya. Jauh lebih kenceng. Seperti itu. Disini ada menu. Ada menu mainkan suaranya saja. Jadi kalau kalian aktifkan. Nanti layar kalian mati. Nah, tapi suaranya gak akan mati juga. Jadi enak. Kalau kalian yang nonton musik atau dengerin musik. Kalian pakai fitur aja yang ini. Gak perlu pakai Youtube fans. Gak perlu guys. Ini sudah ada fitur yang bagus banget. Oke, kita lanjut. Ini sudah. Kita akan mencoba untuk memperlihatkan seberapa bagus sih performa di Poco X3 Pro ini. Jika menggunakan MIUI Enhance versi 12.5.7.0. Disini saya sudah tes di Antutu Benchmark. Jadi untuk Antutu Benchmark ini versi terbarunya. Dan hasilnya di Rp 571.000. Ini setelah kita aktifkan penambahan RAM tadi. Jadi ada peningkatan di bagian CPU, GPU, dan memorinya jauh lebih cepat lagi. Tapi di bagian Benchmark monitor disini mengalami kenaikan. Dari 30 terus di 37. Dan lumayan sih gak sampai tembus di 40-an. Biasanya saya tes itu tembus di 41-an. Sedangkan yang ini di MIUI Enhance itu cuma di 37 derajat Celcius. Eh, bukan persen tadi ya. 37 derajat Celcius. Ini kenaikannya 70,7 derajat Celcius. Kemudian untuk penurunan baterainya 4%. Seperti itu. Nah, disini hasil setelah saya menonaktifkan penambahan RAM tadi. Dan hasilnya turun banget. Di 565. Nah, untuk memorinya 96. Ini 97. Jadi, seperti itu MIUI Enhance jauh lebih optimal. Dan ini hasil setelah saya mengaktifkan penambahan RAM tadi. Dan untuk multitasking-nya jauh lebih bagus daripada yang tidak pakai penambahan memori sekitar 2GB tadi. Ini hasilnya. Cuma 604. Multicore-nya 24. Yang ini 76 dan ini 26. Jauh beda. Beda jauh guys. Tapi, disini setelah saya cek di CPU throttling untuk mengetahui thermalnya di ROM ini. Ternyata jelek banget guys. Jadi, thermalnya benar-benar dibatasi. Kalau HP kalian sudah panas, otomatis performanya bakalan diturunkan. Jadi, seperti inilah hasilnya. Dan ini mengalami penurunan yang cukup parah. Jadi, ibaratnya kalau kalian main game terus terjadi throttling, terjadi nge-lag, nge-freeze. Ya, ini. Gara-gara thermal di MIUI Enhance ini. Yang dibatasi. Nah, ini kita tes lagi. Ini sunya sudah panas. Terus mengalami penurunan. Terus naik lagi, turun lagi, naik turun. Gitu guys. Nah, seperti ini contohnya. Ini saya tes di 5 menit hasilnya. Awalnya sih enak. Lancar. Terus beberapa menit. Turun, 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 turun. Ya, gini hasilnya. Ini performa di MIUI Enhance. Sedangkan kalau saya menggunakan MIUI sebelumnya seperti ini. Nah, itu perbedaan dari MIUI Enhance dan yang MIUI sebelumnya. Nah, jadi lebih bagusan yang performa di MIUI sebelumnya. Tapi untuk masalah fitur, jauh lebih bagus yang MIUI Enhance ini. Nah, setelah tadi kita membahas mengenai fitur dan performa, disini kita akan menjelaskan lagi untuk apa sih MIUI Enhance ini. Nah, kita coba baca disini ya. Jadi, untuk yang MIUI Enhance ini, ada Automized Memory. Jadi, RAM akan difungsikan lebih optimal lagi dibandingkan dengan MIUI versi standar. Jadi, untuk menyimpan lebih banyak aplikasi di latar belakang, nantinya membuat aplikasi dapat lebih cepat terbuka ketika kalian membuka kembali atau diakses kembali. Kemudian ada Liquid Storage, yang tadi yang sudah saya jelaskan, untuk penyimpanan mengalami penurunan performa dan kecepatan, baca tulisnya hanya sebesar 5% saja setelah digunakan selama 36 bulan. Nah, untuk mengoptimalkan penyimpanan pada handphone. Yang tadi, untuk masalah pembersihan tadi, caca-cacenya cuma 451, sedangkan yang MIUI bawaan itu sekitar 700 MB-an. Dan ada sempat balance-nya juga, yang tadi yang sudah saya jelasin, di fitur ini, kalian bisa setting untuk mode daya seimbang ataupun performa. Kayak gitu guys. Kalau mode daya ya, otomatis performanya diturunkan, tapi baterainya awet. Terus untuk yang fokus algoritma tadi, yang disini untuk masalah di CPU throttling. Jadi, kalau kalian main game, terus mengalami panas dan akan mengalami penurunan performa. Nah, kayak gitu. Jadi performanya dibatasi dibandingkan dengan yang MIUI sebelumnya. Performanya ditingkatkan, tapi baterainya boros. Dan untuk fitur lainnya, disini kalian bisa meng-uninstall aplikasi bawaan seperti Mi Calculator. Jadi, kalian bisa menghapus aplikasi yang nggak penting. Nah, contohnya seperti ini. Oh, disini nggak bisa ya. Oke, nggak bisa guys. Katanya bisa, tapi kok nggak bisa nih. Nah, ini cuma uninstall pembaruan saja. Tapi setelah kita cek tadi, tidak bisa. Oke, dan lanjut kita akan tes untuk performa di Poco X3 Pro ini. Saya tes game. Contohnya game PUBG, Mobile Legends, dan Genshin Impact. Dan inilah hasilnya. Dan kita akan cek untuk Mobile Legends ini. Apakah terjadi ghost thoughts di Poco X3 Pro setelah update? Nah, kita cek. Jadi, disini aman. Tidak ada masalah. Apapun terjadi ghost thoughts pun tidak ada guys. Jadi, solusinya kalian update aja di versi MIUI Enhance ini guys. Ini solusi buat kalian yang terjadi ghost thoughts. Nah, sebagai contoh disini, untuk game turbo-nya sudah saya matikan. Dan tidak ada settingan yang saya tambah-tambahkan. Jadi, ini aman. Tidak ada masalah. Paket lunjuk pun tidak goyang. Jadi, ghost thoughts di Poco X3 Pro ini sudah sembuh. Dan bisa kalian coba di MIUI Enhance ini. Oke, kita lanjut di PUBG. Tidak ada masalah. jadi seperti itu guys untuk masalah performa jelek banget tapi untuk masalah multitasking untuk harian jauh lebih optimal daripada MIUI bawaan kalian nah jadi kalau kalian buka aplikasi enak banget lancar jaya di aplikasi ini di MIUI Enhance ini lebih enak jadi kalian bisa membuka aplikasi yang terbuka di latar belakang dan tidak foreclose itu sih enaknya RAM kalian makin lega ada penambahan sekitar 2GB dan menurutku RAM itu cuma gimmick saja yang 2GB ini hasilnya di sini total spasenya 4GB untuk RAM nya itu enggak ada perubahan di bagian ini ya mungkin penambahan di total spasenya ini tapi setelah kita matikan ya coba kita matikan mulai ulang apakah mengalami perubahan atau tidak nah ini kita cek nah ini sudah kepake sekitar 23 MB dan total total spasenya itu 4GB dan tidak ada perubahan di sini di sini nggak muncul oh oke jadi seperti itu guys menurutku ini ini gimmick karena dari dulu itu ada namanya fitur VRAM virtual RAM yang ini diubah namanya menjadi Extended RAM dan untuk yang penambahan RAM tadi menurutku nggak terlalu ngefek karena saya nggak butuh RAM gede buat apa sebenarnya RAM itu dipake guys ini RAM nya aja 6GB tapi masih tersisa 3GB-an ya buat apa sih nggak terlalu dimentok ke 6GB juga sedangkan yang ini RAM 8 itu juga nganggur banget ini totalnya 4,3 yang terpakai kalau yang MIUI bawaan itu RAM nya boros banget nah ini ini aja tinggal sekitar 2,2GB sedangkan yang ini kepake nya aja 4,4 jauh lebih boros daripada yang MIUI Enhance dan gitu saja untuk video kali ini mengenai MIUI Enhance ini buat kalian yang suka video seperti ini jangan lupa juga kalian like komen dan subscribe nya oke sampai jumpa saya Joko bye sub indo by broth3rmax